Halo, halo, halo sahabat Proroki yang kami cintai. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Jumpa lagi bersama Proroki News hari ini. Proroki News merupakan sebuah program dari channel Proroki yang membahas berita-berita sepak bola terbaru seputar Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Apabila kalian suka terhadap berita-berita bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan inilah berita hari ini. Arsenal bertemu Southampton dalam lanjutan Liga Inggris. Merriam London melumat tamunya itu dengan skor 3-0. Bertanding di Emirates Stadium Sabtu 11 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Arsenal memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol Alexandre Lacassette dan Martin Odegaard. Arsenal punya banyak peluang di babak kedua, namun cuma menambah satu gol lewat Gabriel Magalhae. Pada pertandingan ini, Kapten Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, tak dibawa saat menghadapi Southampton. Striker Gabon itu dicoret manajer Mikel Arteta karena melakukan indisipliner. Keputusan Arteta membuat hubungannya dengan Aubameyang disorot. Sebab, keduanya dikabarkan sedang tak akur belakangan ini. Arteta juga mengatakan bahwa mencoret Aubameyang bukanlah keputusan muda. Apalagi, Aubameyang adalah Kapten tim. Tanpa Aubameyang, di awal laga Arsenal sempat dibuat mati kutu oleh pertahanan ketat Soton. Bahkan sampai menit ke-20, tak ada peluang yang benar-benar berbahaya buat Soton. Baru, menit ke-21, mereka sukses membuka skor lewat proses yang sangat apik. Dari skema serangan balik kaki ke kaki, umpan tarik Bukayo Saka, sukses dituntaskan oleh Alexandre Lacassette. Unggul permainan The Gunners kian percaya diri. Bahkan 6 menit kemudian, mereka sukses menggandakan kedudukan melalui kerjasama apik. Berawal dari umpan silang, Takehiro Tomiyasu yang jatuh di kaki Kieran Tierney. Tierney lantas mengirim umpan. Sempat diblok oleh Bex Soton. Tierney menanduk bola dan diteruskan oleh Martin Odegaard. 5 menit jelang paru pertama berakhir, anak asuh Mikel Arteta itu nyaris saja mencetak gol ketiga. Namun, tembakan Bukayo Saka tak berubah. Arsenal versus Southampton, sementara 2-0. Usai jeda, Arsenal terus menekan. Menit ke-58, mereka nyaris saja mencetak gol ketiga melalui Thomas Partey. Bekerjasama dengan Odegaard, sayangnya tembakan dia masih melambung. Arsenal akhirnya sukses mencetak gol ketiga melalui Gabriel. Bek Brazil dengan ciri khasnya, lari ke tiang dekat dan melompat untuk mengarahkan umpan silang, Martinelli ke sudut jauh menit ke-62 dan menjebol gawang Southampton. Di laga ini, ada satu pemain yang layak dapat pujian besar. Ia adalah keeper Arsenal, Aaron Ramsdale. Southampton bukannya tidak berdaya di laga ini. Mereka tampil menekan dan mengancam gawang Arsenal beberapa kali. Peluang-peluang The Saints bisa dikatakan cukup berbahaya di laga ini. Namun, gawang Arsenal tetap aman karena Ramsdale membuat 6 penyelamatan di laga ini. Pada pertandingan ini, Ramsdale membuktikan diri kualitasnya sebagai ball playing goalkeeper terbaik. Yang merupakan penjaga gawang dengan kualitas kontrol bola yang bagus dan mampu mendistribusikan bola dengan cermat dari belakang. Hal ini terbukti saat Ramsdale turut berperan pada proses terjadinya gol pertama. Saat itu, ketika Ramsdale menguasai bola, dia dengan cepat langsung mendistribusikan ke Saka yang posisinya cukup bebas. Dan di sini lah akhirnya, Saka bisa memberikan umpan kepada Laka Sete yang berbuah gol. Selain itu, Ramsdale juga sempat memberikan bola dari jarak jauh terukur kepada Martinelli. Sayangnya, Martinelli gagal mengkonversinya menjadi gol. Berkat kemenangan ini, Arsenal memutus hasil buruk yang didapatkan dalam dua pertandingan terakhir musim ini. Hasil 3-0 ini juga menandakan bahwa Stadion Emirates masih angker bagi lawan Arsenal. Di klasemen, Arsenal untuk sementara naik ke posisi 6 klasemen Liga Inggris dengan 26 poin. Soton duduk di posisi ke-16 dengan 16 poin. Mereka cuma unggul 6 angka dari zona degradasi. Sahabat pro-roki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok! Sampai jumpa!